Intro Nurtura adalah klinik kecantikan yang berdiri sejak Februari 2017 dibangun oleh dokter Hilwa dan saya sendiri Nurtura memberikan pengalaman estetik dan wellness secara holistik kepada seluruh pasien dengan the highest standard technology fasilitasnya kita ada dua macam estetik dan wellness estetik sendiri itu untuk kecantikannya yaitu untuk facial, silk feel, laser, dan slimming jadi keunggulannya Nurtura kita disini memakai alat yang memang FDA approved yang kedua kita juga ada nutritionist yang membantu untuk program dietnya yang ketiga kita juga ada studio untuk melakukan yoga, belly dance, salsa, dan juga dibantu dengan adanya diet catering kita menyediakan catering-catering sehat sehingga untuk pasien yang tidak mau repot kita bisa menyediakannya Suara Pemberuan Memihak Kebenaran Siapa calon wakil? Hukil Presiden dari Joko Widodo itu pertanyaan kita Jadi kapan mau diumumkan Pak Eriko? Kalau melihat ya itu pasti dalam menit-menit terakhir Kalau kita mau melihat dari sejarah juga pada waktu penentuan Pak Wapres, Pak Yusuf Kala Bagaimana kalau dilihat dari sudut pandang apapun Betapa Ibu Ketua Umum Ibu Megawati bersama seluruh koalisi Dan juga Pak Presiden Joko Widodo menentukan timing yang pas Takut soliditas koalisi ini bubar sebelum waktunya? Begini, kan tadi saya sudah sampaikan, tidak ada juga orang yang mau mengambil atau partai yang mau mengambil risiko Tentu sesuatu yang tidak jelas Untuk apa dia maju tetapi tidak menang Itu juga akan menjadi perhitungan yang matang Sekali lagi, untuk persiapan pada periode berikutnya Kan tidak bisa hanya berpikir pada saat ini saja Nah, tapi kalau kita lihat dengan pengalaman yang begitu matang Pak Presiden Joko Widodo, saya lihat nih proses-proses tadi kalau kita lihat sudah sangat piawai Nanti dengan Ibu Ketua Umum, dengan partai-partai yang tentu akan membicarakan, menghitung Dan sekali lagi, politik Menit per menit itu terjadi perubahan yang luar biasa Nah, kalau ditentukan sekarang Tentu pasti proses ini akan juga dilihat oleh bakal lawan Dan ini bisa menjadi satu antisipasi Nah, coba kalau dilihat pada periode lalu Bagaimana ditentukan pada menit terakhir Pak Wapres Jekak Dan tepat sekali Mewakili Timur Indonesia Kemudian mewakili dari sudut juga beliau sebagai Ketua Dewan Tapi hitungan utamanya adalah Jokowi mau melawan Prabowo kan? Sekali lagi, kita belum tahu Apakah besok, nanti akhir Maret betul Pak Prabowo maju Kita juga belum tahu, jangan-jangan diberikan kepada yang muda Kan kita tidak tahu juga Artinya tidak menghitung Prabowo ini Dalam menentukan Untuk apa kita sekarang memperhitungkan Sementara yang diperhitungkan saja belum ada kepastian untuk maju Lebih baik kita tunggu Tetapi saat ini, ke depan ini Kita bagaimana memperhitungkan justru yang akan mendampingin ini Yang seperti apa kriterianya Kan tentu itu yang paling Kan bisa diprediksi kemudian kalau Prabowo memang head to head dengan Jokowi Bahwa kerja kerasnya akan tiga kali lipat begitu ya Tiga kali mencalonkan soalnya Tapi kita bersyukur juga ini Ternyata Bung Karus menyebut angka tiga terus ya Angka pilih-pilih yang tiga kali ini tadi Ada tulisan bagus dari Brian McNair itu soal Intention untuk mempengaruhi lingkungan politik Jadi bagi saya proses komunikasi politik itu letaknya disitu Sekarang partai-partai kan sedang berkomunikasi politik Kalau pertanyaannya tadi apakah cawapres akan dibuka dalam waktu dekat Saya setuju dengan Eriko Itu Pak kemungkinan besar injury time Kenapa? Itu lebih tepat ya? Ya karena masing-masing parpol masih bisa mengklaim Figure headnya di basis atau di pasar pemilih Bahwa figure utamanya ini berpotensi untuk dilamar Tapi tidak harus ketua umum partai Kang Hoon? Rata-rata kan sekarang ketua umum Supaya untuk kemudian ngikat ke bawah Ini kan bagaimanapun di Indonesia Partai itu masih figure sentris Dan itu harus ditransformasikan semangatnya ke basis pemilih Terutama ketika basis pemilih melihat figure utamanya mau dijadiin cawapres Tapi justru mengulur waktu ini Bukankah kemudian memberikan sebuah gambaran Ya mungkin pola yang akan outputnya nanti keluar Mungkin SBY Budiono di tahun 2009 misalnya Walaupun mungkin bukan toko ekonomi Itu mungkin militer Ya tadi saya udah bilang bahwa seringkali berbeda antara cara pandang publik dengan cara pandang elit Karena elit itu seringkali bicara soal banyak faktor Terutama soal strategi Nah kalau misalnya bicara strategi Untuk konselasi 2019 Bukan calon presidennya yang injury time Tapi calon wakil presidennya Itu bermanfaat dalam kontak elit Bagi dua Pertama bagi partai politik Yang masing-masing punya jagoannya Dan jagoannya itu diharapkan kemudian jadi pengikat Yang kedua bagi capresnya sendiri Untuk kemudian menimbang banyak hal Supaya kemudian pada saat memang kemistri terbangun Kongsi bisa dibentuk Kemistri itu kemudian bisa memfasilitasi prakondisi bagus Pembentukan pasangan Dan pasangan itu kemudian bisa punya Membentuk yang disebut soliditas di tim pemenangan Nah ini gak mudah Makanya saya bilang Saya setuju dengan Bang Erika soal Ini pasti injury time Apalagi kalau nanti Yang diajukan Prabowo bukan dirinya sendiri Anies Baswedan misalnya Bayar Rikom Kita janganlah berasumsi begitu kan Biarlah itu menjadi Andai-andai saja misalnya Biarlah itu menjadi Maka kuda-kudanya harus lebih kuat ini Ini gimana Bang Erika? Artinya kan kami juga Dalam hal ini kan Karena komunikasi itu begitu intens ya Kan sudah memahami Kalaupun yang maju seperti ini Ataupun yang seperti ini Kan kita juga sudah Sudah mengantisipasi hal-hal seperti itu Itu juga tadi kaitannya dengan Memilih tentu pasangannya Ada hal yang membuat ini menjadi Lebih katakan Lebih bisa terorganisir dengan baik Karena PDI Perjuangan sudah mencontohkan Bahwa Ibu Ketua Umum tidak maju Dengan memberikan Pak Joko Widodo Seharusnya Prabowo jangan maju lagi gitu Maksudnya itu Nah itu silahkan Diartikan seperti itu Tapi artinya bagi partai-partai lain pun Melihat hal ini kan Ini menjadi satu contoh Bahwa kepentingan Bukan karena kepentingan partai Bagaimana keberlanjutan pembangunan ini Bagaimana Artinya kan satu periode yang Yang betul-betul utuh Itu yang diharapkan sebenarnya oleh Siapapun Baik investor Baik siapapun warga negara kita Soal berbeda pandangan Wajar ya kan Tidak semua juga Tentu harus memilih pada satu itu Nah kalau melihat kecenderungannya Seperti ini memang Kita melihat bahwa Kemungkinan memang hanya tinggal Dua pasang Apakah itu nanti dengan Pak Prabowo Atau siapa yang ditunjukkan Artinya kita berbicara soal Calon wakil presiden Mendukung iklim investasi NKRI harga mati Begitu ya Artinya Nama itu mungkin ya Yang lebih tepat Itu bagian paling substansial Menurut saya dari diskusi kita Terlepas dari figurnya siapa Yang penting bagi demokrasi kita Secara substantif Adalah orang-orang Yang punya pikiran Merah putih Yang punya pikiran NKRI Yang kemudian tentu Punya karakter Transformatif Leader Jadi pemimpin yang bisa menggerakkan Dan itu Pak Jokowi kan Sudah mulai Periode pertama Di periode kedua Harus ada orang Yang kemudian Turut membantu Mengondisikan Indonesia Jauh lebih baik Di atas kepentingan-kepentingan sektoral Baik Itu mungkin penyebabnya sekarang Jokowi Di pusaran General-general besar Di istana mungkin ya Kita bisa membaca itu Terima kasih Ke Kang Gunggun Dan juga Mbak Yariko sudah hadir Sama-sama Kita di Prime Time Talk Edisi hari ini Dan pemisah demikian Prime Time Talk Kali ini Anda bisa mengirimkan informasi Dan saran kepada kami Lewat email Di redaksi Atberita1.tv Follow kami Via Twitter, Facebook, Youtube Dan Instagram Berita 1 News Channel Saat ini bisa Anda tonton Di channel 103 MNC Vision Dan MNC Play Atas nama kerabat kerja bertugas Saya Carlos Michael Undur Diri Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih